. Warga digegirkan dengan keberadaan seekor hiu tutul yang terdampar di pesisir Dusun Bakong, Desa Batu Kerbui, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Jumat 2 Februari 2024. Peristiwa tidak biasa tersebut menjadi tontonan warga. Warga Desa Batu Kerbui, Kecamatan Pasean, Asdin menyampaikan, hiu tutul dengan panjang sekitar 7 meter tersebut ditemukan 1 kilometer dari rumahnya. Hewan karnifora itu ditemukan warga sekitar pukul 4 saat pergi ke pantai. Awalnya, saat ditemukan masih bergerak. Tapi pada pukul 9 hiu tersebut sudah tidak bergerak atau mati, ujarnya. Kapol Sekpasean AKP Kusairi menyampaikan, hiu tutul itu terdampar sekitar 100 meter dari bibir pantai. Namun, sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebab terdamparnya hiu berukuran jumbo tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari anggotanya, hiu tutul itu sudah mati dan menjadi tontonan warga. Bahkan, tidak sedikit yang menaiki badan hiu untuk bersuafoto. Pihaknya sudah melakukan koordinasi untuk melakukan evakuasi badan hiu. Kami segerakan untuk dievakuasi, paparnya. Kepala Dinas Perikanan Pamekasan Abdul Fattah mengaku sudah mendatangi lokasi penemuan hiu tutul tersebut. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa untuk mencarikan solusi hiu yang terdampar ini, ujarnya. Bangkai hiu itu tidak memungkinkan untuk ditarik ke tengah laut. Sebab, kondisi ombak cukup besar. Sehingga, pihaknya memutuskan agar hiu itu dikubur. Sebab, kondisinya sudah mati dan mulai mengeluarkan aroma tidak sedap, khawatir nanti mengganggu masyarakat, terangnya. Berdasar analisis lembaganya, hiu tutul itu terdampar karena mengejar mangsa. Sehingga, berpisah dari gerombolannya. Hal itulah yang membuat hiu nahas tersebut terdampar dan mati. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!